Intro Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini Quirk New Order Jika kalian masih ingat, Quirk ini adalah Quirk yang menjadikan number one hero Amerika yakni Star and Stripe menjadi sosok pahlawan wanita nomor satu terkuat di dunia Bagaimana tidak, kekuatan ini bakal mengabulkan apapun yang penggunanya inginkan Namun dengan syarat dan ketentuan tertentu sehingga membuat penggunanya bisa menjadi salah satu yang paling ditakuti villain di seluruh dunia Namun sayang sekali, kekuatan ini hanya muncul kurang dari 5 chapter saja Tapi pertanyaannya, benarkah kekuatan ini musnah begitu saja? Nah, di konten kali ini akan kita jelaskan apa itu Quirk New Order bagaimana kekuatannya dan juga teori tentang kejanggalan Quirk New Order yang kemungkinan masih dapat dibangkitkan Untuk itu, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya Dan mari kita mulai Apa itu New Order? Quirk New Order adalah Quirk yang dimiliki oleh Kathleen Beth atau kalian lebih mengenalnya sebagai sosok number one hero Amerika yakni Star and Stripe Quirk ini pertama kali dimunculkan pada chapter 330 Sekaligus di chapter tersebut, ditunjukkan pula kekuatan dari Quirk New Order yang bisa dibilang di luar akal sehat manusia namun sederhana sekali cara pengaktifannya di mana Star hanya perlu menyentuh suatu materi dan menyebutkan nama dari materi tersebut entah itu benda yang bersifat biologis maupun non-biologis lalu entah itu pada dirinya sendiri maupun ke diri orang lain dan segala hal dapat dimanipulasi sesuai dengan keinginan penggunanya asalkan dengan syarat dia mengetahui nama dari benda tersebut atau sosok yang disebutkan namanya turut mengakui bahwa namanya adalah nama yang benar disebutkan oleh pengguna New Order Quirk New Order pada dasarnya adalah Quirk yang membuat penggunanya dapat menitahkan perintah tertentu pada lingkungan sekitar selama di lingkungan tersebut terdapat sumber materi seperti contohnya adalah atmosfer, oksigen, dan bahkan manusia pokoknya apapun itu selama Star mengetahui namanya maka semuanya dapat dimanipulasi entah itu bentuknya, fungsinya bahkan perintah yang diluar akal sehat bakal menuruti perintah dari New Order contohnya seperti mengeraskan udara menjadi Starverse Raksasa lalu menjadikan laser sebagai tombak dan lain sebagainya terdengar diluar akal sehat bukan? ya memang software power itulah Quirk New Order Star sebagai pengguna New Order bakal diberi akses untuk memanipulasi lingkungan sekitar sesuai dengan keinginannya seperti contohnya adalah pada saat diserang laser maka Star akan memerintahkan Quirk New Order untuk membuat tubuhnya tahan terhadap serangan laser dan jika ingin melumpuhkan lawan maka Star menitahkan perintah pada tubuh si lawan untuk mengikuti rules atau aturan yang sudah ditetapkan oleh Star yang ketika dilanggar maka si lawan akan mendapatkan sanksi dari rules yang ditetapkan New Order Quirk New Order bahkan diserupakan sebagai Quirk yang dapat menciptakan esensi Quirk baru jika Alpha One dapat mencuri Quirk untuk digunakan kemudian One for All dapat mewarisi Quirk ke orang lain maka New Order adalah Quirk yang dalam tanda kutip dapat menciptakan esensi kekuatan baru layaknya seperti menciptakan dan menggunakan Quirk dengan variasi yang sangat banyak untuk aturan main dari Quirk New Order sendiri Star sebagai pengguna hanya diberi dua kesempatan untuk mengakses perintah di waktu yang bersamaan artinya ketika pengguna New Order ingin menitahkan perintah pada suatu hal maka dia hanya boleh menetapkan dua rules dalam waktu yang sama maka dari itu ketika perintah baru ingin diciptakan maka perintah pertama akan dibatalkan lalu perintah kedua akan berubah menjadi perintah pertama dan begitu seterusnya meskipun hanya boleh dua perintah dalam waktu yang sama tetap saja kekuatan dari Quirk ini mampu membuat lawan ketar-ketir namun sayang sekali lawan terakhir dari Star adalah Alpha One ya kan untuk lebih detailnya informasi dari Quirk New Order ini rupanya disembunyikan oleh pertahanan militer Amerika sebab Quirk ini dianggap sebagai spesimen paling di luar akal sehat dan tidak mengikuti peraturan dari Quirk kebanyakan sehingga Star selaku penggunanya turut merahasiakan kekuatan maksimum dari Quirk New Order sendiri sebab karena itu tadi Quirk New Order adalah aset negara Amerika nah karena kekuatan ini begitu tidak masuk akal maka Quirk ini menjadi incaran Alpha One yang akan digunakan untuk menguasai seluruh dunia dan Quirk ini juga jika saja bertahan di tubuh Alpha One maka bakal memudahkan Alpha One untuk mencuri Quirk One for All yang sudah lama dia incar tapi sayang sekali karena Quirk ini begitu kuat maka pada saat New Order dicuri dan masuk ke dalam dimensi vestige Quirk Alpha One Quirk New Order malahan jadi racun bagi tubuh barunya sebab sebelum berhasil dicuri Star sebagai penggunanya menitakan perintah terakhir untuk New Order yakni Quirk New Order akan memberontak di dalam tubuh Sigaraki atau Alpha One alhasil dengan berontaknya New Order di vestige Quirk Alpha One menyebabkan sebagian Quirk yang sudah dikumpulkan dari ratusan tahun yang lalu akhirnya rusak dan tak dapat digunakan kelemahan New Order meskipun sangat kuat kekuatannya dan juga cara pengaktifannya sangat sederhana akan tetapi Quirk ini memiliki kelemahan yang cukup konyol sebab syarat dari New Order adalah penggunanya harus mengetahui dengan pasti nama dari materi atau lawan yang akan diberikan perintahnya contohnya pada saat pertarungan melawan Sigaraki Tomura pada saat itu yang diketahui oleh Dunia dan Star sendiri mengenai nama asli dari vilain yang dikenal sebagai Alpha One yang baru adalah Sigaraki Tomura namun Star tak mengetahui bahwa pada saat melawan Sigaraki Tomura sejatinya di sosok Sigaraki Tomura sendiri tidak jelas kepribadiannya apakah dia Sigaraki Tomura, Alpha One, atau bahkan Simura Tenko jika kalian lupa, Simura Tenko ini adalah nama asli dari Sigaraki Tomura hanya saja ketika Alpha One mengadopsi Tenko Alpha One memberi nama baru kepada Tenko dengan panggilan Sigaraki Tomura sebagai bukti bahwa Tenko kini menjadi anak dari sang Alpha One nah yang menjadi masalah besar dari Star pada saat itu adalah dia tak mengetahui nama asli dari Sigaraki Tomura dan pada dasarnya saat ini tak ada yang mengetahui nama asli Sigaraki Tomura kecuali Alpha One sendiri so, maka dari itu hanya karena salah menyebut nama akhirnya mengakibatkan Star ditaklukkan oleh Sigaraki yang jadinya kelemahan utama dari Queer New Order adalah karena kesalahan penyebutan nama saya jadi kebayang kalau misalnya nama dari lawannya ternyata memiliki nama yang panjangnya bukan main masa ia harus periksa kartu keluarga dari si lawan dulu kan konyol gitu tapi kalau misalnya Star tak mengetahui namanya maka dia akan menitahkan rules ke materi lain yang akan memusatkan kepada target yang tak diketahui namanya yang tujuannya tentu saja untuk melumpuhkan lawan akan tetapi sekali lagi kelemahan dari New Order adalah Star sebagai pengguna tak dapat secara gamblang menitahkan perintah yang melibih kapasitas dari kekuatan yang maha kuasa artinya meskipun Queer New Order tak masuk akal kekuatannya tapi New Order tidak semaha kuasa kelihatannya misalnya Star tak dapat secara gamblang menitahkan perintah kalau dirinya bakal sangat kuat dan tak terkalahkan itu gak bisa coy nah maka dari itu untuk men siasatinya Star diharuskan melakukan penyusunan kata yang terorganisir misalnya seperti begini Kathleen Beth akan tahan terhadap serangan laser atau misalnya juga seperti ini atmosfer 100% di depan saya akan kehilangan oksigen nah gitu baru bisa artinya New Order perlu dimanfaatkan secara cerdas dan bijak alhasil memang tidak sembarang orang yang boleh menggunakan Queer yang ajaib ini sebab meskipun sangat-sangat kuat tapi kelemahannya cukup konyol nah pertanyaannya sekarang apakah New Order lebih kuat dari One for All? menurut info dari Alpha One sendiri meskipun New Order adalah salah satu Queer yang paling kuat di dunia tapi Star selaku pemilik New Order tak bisa menyamai daya hancur dari kekuatan One for All sebab pada dasarnya Queer New Order tidak bersifat maha kuasa dan masih memiliki batasan penggunaannya tapi terlepas dari itu New Order sekali lagi potensinya masih dirahasiakan oleh pertahanan militer Amerika wait kok dirahasiakan? ada apa ini? kemungkinan eksistensi New Order seperti yang sudah disinggung tadi Queer New Order adalah Queer yang potensinya masih dirahasiakan oleh pertahanan militer Amerika mengingat Queer ini adalah Queer yang melanggar aturan logis dari Queer kebanyakan hal ini disinggung langsung oleh Siga Raki yang sedang kerasukan Alpha One di chapter 331 silahkan teman-teman cek setelah menonton konten ini dimana Alpha One beranggapan bahwa pertahanan militer Amerika sangat merahasiakan potensi dari Queer New Order dan kalau kalian perhatikan panelnya disitu menunjukkan bangunan Pentagon yang kalau kalian sering nonton di film-film Hollywood yang temanya stand fiksi pasti bakal menyinggung juga tentang Pentagon nah hal ini adalah tanda bahwa memang seserius itu masalah dari Queer New Order sehingga timbul pertanyaan ada apa dengan pertahanan militer Amerika? kok mereka masih menyembunyikan data potensi Queer New Order? apakah itu punya tujuan lain? alhasil ini bakal menimbulkan teori bahwa spesimen Queer New Order masih tersimpan di Amerika ya ini sangat mencurigakan dan banyak fans di luar sana menduga bahwa Queer New Order di masa depan My Hero Academia masih akan muncul kembali di tengah-tengah sekelumit kisah My Hero Academia meskipun ya New Order pada kenyataannya sudah musnah tapi perlu diketahui bahwa teknologi di Universe My Hero Academia sudah sangat canggih dan di beberapa kesempatan kita bahkan diperlihatkan bahwa ada yang namanya manipulasi Queer secara genetika yang salah satunya dilakukan oleh Kyudega Raki terhadap Nomo artinya dari sini ada petunjuk bahwa Queer New Order tidak semudah itu musnah sebab kemungkinan pihak militer Amerika masih memiliki salinan Queer New Order yang sewaktu-waktu bisa saja digunakan oleh Amerika untuk kepentingan tertentu jika timbul pertanyaan bagaimana caranya mendopilkasi Queer kalian bisa melihat contoh dari Queer Kopi milik Monoma lalu Queer Transform milik Himiko Toga dan juga Queer semacam kekuatan Kopi Queer yang dimiliki oleh Alforwan serta ditambah lagi kemunculan Queer New Order yang sangat singkat akan semakin memperkuat teori bahwa Queer New Order pada dasarnya masih eksis di dunia My Hero Academia dan tersimpan di Pentagon Amerika alhasil bisa saja Queer New Order akan digunakan kembali untuk tujuan dan kepentingan tertentu di kisah My Hero Academia di masa depan nanti entah siapa yang akan menjadi pewaris New Order selanjutnya itu belum diketahui secara pasti tapi dugaan kalau Queer New Order masih eksis dugaannya sangat kuat sekali so menurut kalian bagaimana? apakah New Order ini bakal muncul kembali nantinya? silahkan tuangkan pendapat teman-teman di kolom komentar tapi sekali lagi teori di segmen terakhir tadi masih tetap sebatas teori bisa saja benar dan bisa saja salah itulah pembahasan kita pada kali ini sanggap abil ada yang kurang request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya dan akhir kata see you next time selamat menikmati